Hai cofren, disini ada soal Air adalah set kimia yang umum digunakan sebagai pelarut Ada 3 pertanyaan disini Jenis senyawa apa yang dapat larut dalam pelarut air? Kaitkan dengan sifat dari senyawa air Kemudian apa yang harus ada dalam larutan Agar larutannya dapat menghantarkan listrik Lalu apakah suatu zat yang dapat larut dalam air Akan selalu menghantarkan listrik? Jelaskan dengan contoh Kita dari poin A Untuk mengetahui sifat dari air Maka kita perlu ingat struktur lewis dari air Dimana H, nomor atomnya 1 Ini sama dengan jumlah elektron karena netral Maka elektron valensi atau elektron pada kulit luar 1 Sedangkan O, nomor atomnya 8 Konfigurasinya 26, elektron valensinya 6 Elektron valensi ini kita gunakan untuk menggambar struktur lewisnya Air itu adalah H2O Disini terdapat pembagian elektron bersama Membentuk ikatan kovalen O sebagai atom pusat Ada elektron yang tidak dipakai untuk berikatan Maka ini ada pasangan elektron bebas Kepolaran salah satunya dipinjau dari Ada atau tidaknya pasangan elektron bebas Momen dipol Kesimetrisan Dan keelektronegatifan Sehingga H2O ini sifatnya adalah polar Karena sifatnya polar ini Kita dapat meninjau Senyawa apa yang dapat larut dalam pelarut air Dikarenakan sifatnya polar Maka tentu saja senyawa yang dapat larut dalam air Adalah senyawa polar Dan juga senyawa yang punya ikatan ion antar penyusurnya Sehingga saat dilarutkan Dapat terurai menjadi kation dan anionnya Air Itu terurai menjadi H plus dan OH min Lalu yang B Apa yang harus ada dalam larutan tersebut Agar larutannya dapat menghantarkan listrik Ini berhubungan dengan set elektrolit dan non-elektrolit Kita ingat kembali Senyawa elektrolit Itu adalah senyawa yang dapat terurai menjadi ion-ionnya Sedangkan senyawa non-elektrolit Itu tidak terurai menjadi ion-ionnya Jadi masih dalam bentuk molekul Senyawa elektrolit itu dapat menghantarkan listrik Dan senyawa non-elektrolit tidak menghantarkan listrik Contoh dari senyawa elektrolit adalah Asam kuat, basa kuat, garam yang mudah larut maupun garam yang sukar larut Kemudian senyawa non-elektrolit berarti selain dari senyawa elektrolit kuat dan elektrolit lemah Contohnya adalah senyawa kovalen non-polar dan senyawa kovalen polar Tapi tidak dapat terdisosiasi Contohnya glukosa dan etanol Jadi di sini dapat kita simpulkan Bahwa yang harus ada dalam larutan ini Agar larutannya dapat menghantarkan listrik Adalah ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan Karena ketika senyawanya dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas Adanya ion-ion tersebutlah Yang dapat membuat senyawa tersebut menghantarkan listrik Lalu yang C Apakah suatu zat yang dapat larut dalam air? Akan selalu dapat menghantarkan listrik Dari penjelasan sebelumnya Kalau yang dapat larut dalam air itu kan berarti polar ya Salah satunya adalah kovalen polar Senyawa yang dapat larut dalam air itu tidak selalu menghantarkan listrik Karena salah satu syaratnya kan harus mengandung ion-ion yang bergerak bebas Sedangkan ada zat yang dapat larut dalam air Tapi tidak terdisosiasi menjadi ion-ionnya Sehingga tidak dapat menghantarkan listrik Contohnya NACL dan gula Keduanya punya sifat yang berbeda Kita ke NACL NACL itu larut dalam air Begitupun dengan gula Tapi NACL dapat terionisasi menjadi NAPL dan CLMEN Sedangkan gula Meskipun dia larut dalam air Tapi sifatnya adalah non-elektrolit Sehingga tidak terurai menjadi ion-ionnya Maka ini tidak menghantarkan listrik Sedangkan NACL Karena terurai menjadi ion-ionnya Maka menghantarkan listrik Dua-duanya ini sama-sama larut dalam air Ini kesimpulan jawabannya Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya